lebih kecil gitu ini kayak pvp-nya Minecraft PC lo coy waduh mantep banget dan ini juga ada apinya nih nah apinya jadi ungu gitu dan juga apa ya itu jadi pendek banget ya karena apinya ini mantep banget nih coy kalau api ukuran segini tuh mantep banget coy hai guys bertemu lagi dengan ini bro di channel ini bro di gantala dan kali ini aku main Minecraft lagi non dan di video kali ini aku akan membagikan ke kalian yaitu tekstur pack pvp coy waduh mantep banget coy jadi tekstur pack pvp itu ya untuk gelut untuk gelut ya udah itu aja intinya tuh buat gelut gitu coy dan ini tuh pvp yang ukurannya 16x16 ya dan jadi ini termasuk kecil dan biasanya tuh tekstur pack pvp tuh pvp itu bikin fps setong coy booster fps ya dan jadi gitu coy waduh jadi enggak bikin lag lah pokoknya coy nah jadi gitu coy Oke jadi tanpa basa-basemen kita langsung aja menuju ke pvp pink-pink ini coy mantep Oke temen jadi nama tekstur packnya tuh ini ya dan pink leton dan ini ada ukurannya 16x16 lalu yang buat itu emfer coy waduh mantep banget ya dan dan ini iconnya aja udah warnanya pink lalu di namanya itu juga ada pingnya gitu dan mungkin ini tuh tekstur pvp nya bakalan didominan oleh warna pink coy waduh kita jadi pink coy oke dan disini juga UI di lobinya juga berubah ya dan ini seperti play achievement marketplace option 7quid itu jadi berubah coy waduh dan backgroundnya juga juga jadi berubah jadi hutan spruish waduh mantep banget jarang-jarang lo coy biasanya tekstur pvp kan yang dirubah cuma ya blog yang didalam aja tapi ini yang dilobi-lobi UI kayak gini ikut berubah loh mantep banget ya coy dan disini juga loading screennya berubah nih Nah jadi kayak gini coy waduh jadi building train jadi kayak loadingnya Minecraft Java versi dulu ya kan versi lama sebelum versi 1.15 nah jadi ini gitu coy oke dan ini aku udah masuk ke dalam boardnya dan bentar aku Oh ya bentar-bentar jadi ini menunya juga ikut berubah dan ini seperti back to game achievement feedback itu semuanya kayak gini tuh ikut berubah jadi kayak di Minecraft Java coy waduh ini persis banget lo dan kayak yang ada di Minecraft Java tapi ini yang warnanya dark mode dan jadi gitu coy dan kenapa disini di pojok kanan penutas itu ada gambar coba kita tekan coy waduh Oh gila ngelak enggak ternyata coy enggak ada gunanya kayaknya nih coy waduh enggak tahu lah Oke kita ganti kamera dulu coy nah mantep coy kita udah kembali dan ini waduh ini pedangnya udah warna pink itu coy kayak amesti ya dan item yang baru di Minecraft itu oh iya jadi mungkin kita langsung aja review tekstur pvp ini coy waduh oke dan disini ada air 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 ya enggak tahu airnya tuh kayak gini ya dan airnya bening gitu dan ya satu pixel aja enggak ada tambahan tambahan gitu jadi bikin ringan coy oh ya dan ini kita cek fps dulu coy nah itu bisa kalian lihat fpsnya lima tujuh lima lapan lima empat lima enam waduh mantep banget jatuh jadi itu stabil disitu terus coy jadi kalian nggak bakalan ke 30 fps sampai 15 fps ya kalian tahu kan kalau dibuat 30 fps tuh beratnya kayak gimana coy sampai ini berat banget kayak medang itu patah-patah gitu coy waduh dan ini 50 fps lebih coy bahkan nyentuh 60 ya dan waduh jadi ini bener-bener mantep banget jatuh ini tekstur pvp ini jadi masih sangat worth worth it sangat cocok untuk main gelut-gelutan ini coy waduh mantep banget jatuh dan dan disini lavanya juga nih nah lavanya kayaknya nggak berubah sih ya udah oke dan disini juga ada koal-koalnya kayak gini jadi ada frame-nya dan di pinggiran pinggirannya tuh nah jadi kayak gitu dan juga kalau kita kebakar nah itu apinya jadi ungu coy waduh ini api apa ini coy api warnanya ungu biasanya kan api warnanya biru hitam dan ini ungu coy waduh dari mana ini coy warna ungu dan bentar ya kenapa nggak bisa keluar nih coy waduh nah bisa waduh tadi nge-stuck lho di air eh di air di lava nah jadi gitu ya dan lava dan airnya mantep dan disini kita lanjut ke tools-tools kayak ini coy kampak px dan apa ini sekop nah itu coy oke jadi kampaknya kayak gini ya dan ini kampaknya mantep banget nih coy ini jadi kayak lebih gepeng gitu dan lalu di framenya ini di pinggirannya ini nah itu jadi lebih mantep jadi lebih dijelasin gitu jadi mantep lah pokoknya dan ini juga X nya jadi kayak lebih nyata ya ya ten dan ini yang iron dan ini yang ping jualan gatau ini ping to ping apa ya dan ini adalah ping dari diamond coy waduh yang normalnya itu diamond warnanya biru ya dan biru muda gitu nah ini jadi pink coy waduh ini kayak jadi amesti coy kayak jadi kristal malahan coy waduh dah ini yang px dan yang sekop nah kayak gini kayak gini ya ten warnanya tapi ini jadi bagus loh tena ini pedangnya juga nih ini pedang yang bentuk pvp banget ya ya ten jadi keren apalagi warnanya yang pinggir gini coy waduh mantep banget pedangnya udah kecil warnanya pinggir gini waduh dan ini juga seperti makanan-makanannya dan ini seperti golden apple nya nih nah itu kayak lebih di kayak buletin lah gitu teksturnya kayak jadi lebih 3D gitu tapi itu enggak 3D coy cuma warna shadow nya ini nah itu di agak tebelin gitu ya ten waduh mantep banget coy dan ini juga ada yang daging-daging waduh mantep juga coy oke ini juga lanjut lagi nih yang ada pedang-pedangnya nih nah ini yang apa ini oh bentar mungkin kita bakalan ambil pedang aja tena oke jadi jika kita memegang pedang apa ini ini pedang apa coy oh iya wooden coy ini pedang yang kayu kayak gini bentuknya lalu yang stone gold iron diamond dan ini fishing rod dan panah oh iya bentar panahnya bagus loh nah bentuknya jadi beda ya ten jadi agak lebih kecil gitu ini kayak pvp nya Minecraft PC lo coy waduh mantep banget dan ini juga ada apinya nih nah apinya jadi ungu gitu dan juga apa ya itu jadi pendek banget ya ten apinya ini mantep banget nih coy kalau api ukuran segini tuh mantep banget coy dan ini kreatif mode mungkin kita bakalan coba survival kita lihat UI nya darah sama makanan yang beda cuma yang darah ya ten tapi yang makanan tuh sama coy jadi gitu oke kita kreatifin lagi dan ini armor-armor nih nah ini yang armor kulit ini kayak gini lalu ini yang cain lalu ini yang gold yang iron yang diamond ini yang diamond ancient waduh ini warnanya bagus banget ya teni warna pink ungu gitu waduh aku suka sih warna kayak gini coy keren aja gitu loh coy waduh mantep oke dan disini ada lagi apa nih oh iya yang or-or ya tenis seperti lapis lazuli nah ini kayak yang ini ya ten kayak yang koal cuma beda warnanya ya ten tapi sama konsep sih coy iya coy sama coy cuma beda warna dan ini yang golden nah ini mantep juga ini sama juga cuma beda warna dan yang diamond nih waduh kayak kaget gitu loh coy pas pertama kali lihat nih kenapa diamond jadi warna pink gini biasanya kan warnanya biru ya ten tapi nih jadi pink gitu coy waduh kayak kultur shop coy waduh dan ini yang apa nih yang emerald kayak gini dan yang redstone ini coy oke dan kita kita lanjut dan ini kita langsung ke nether aja kita coba lihat coy yang di nether tuh kayak gimana nah ini yang portalnya tuh nah ini kayak gini lalu yang glowstone ya ten nah itu biasa ten gak ada perubahan ya ten masih normal aja gitu dan itu langitnya waduh bolong coy udah kelihatan aja dan ini apinya juga sama kayak tadi warnanya ungu coy mantep coy ungu atau pink ya pink unguat lah ya lalu kita kembali langsung coy oke dan ini kita lanjut ke apa ini partikel coy nah ini ada villager waduh villagernya ada topengnya coy di atas kepalanya coy waduh oke kita langsung pukul aja dia coy oke nah waduh partikelnya berubah ternyata coy jadi kayak bunder hitam-hitam gitu ya kan nih kita coba lagi nih nah ada kan coy waduh mantep banget coy ini partikelnya berubah coy nah itu biasanya tuh tekstur pvp di Minecraft P itu jarang yang berubah coy tapi ini berubah waduh mantep banget coy nah itu waduh keren coy jadi kalau ada tambahan partikel gitu nah nah mantep coy jadinya coy jadi Minecraftnya tuh lebih keren gitu loh coy nah ini kita langsung aja menuju ke apa ini sky langit coy nah kita lihat bentar ini kenapa ngebak ini coy waduh iya ini ngebak coy ini seriesnya nih disini nih disini ini disini jadi ini cube mapnya rusak coy waduh ngebak ini karena aku pakai versi 1.17 atau gimana ya coy waduh ini ngebak loh coy nah lah ini yang aslinya tuh langitnya ini bagus tapi kenapa jadi kayak gini ya coy waduh ya ini mungkin dari teksturnya belum di update sama orangnya dan jadi ya gitu coy oke dan mungkin video yang segini dulu jika kalian suka dengan video ini kalau misalkan like share komentar subscribe dan jika kalian pengen download tekstur pack ini ya kalian bisa cek link di deskripsi download dan cara pasangnya mudah tinggal kalian masukin aja ke restore dan jika kalian masih belum paham kalian bisa cek link di deskripsi ada video tutorialnya dan ya like like sampai jumpa di video selanjutnya Sari kata Originally see you S Leaving you emang see you inthe meang see you emang see you